Nabi Muhammad sendiri bersabda, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kenapa di Cina? Ternyata di Cina juga banyak orang Islam. Kita harus belajar bagaimana Islam bisa masuk di sana, bisa berkembang di sana. Itu pasti ada ilmunya, dan itulah ilmu yang harus kita cari. Tapi bagaimana jadinya jika Anda dibatasi dalam mencari ilmu? Maka yang terjadi Anda akan kekurangan ilmu. Orang yang sedikit ilmunya, maka akan mudah dibohongi dan dibodohi. Bisa jadi Anda memang sedang ditipu, karena kebiasaan seorang penipu akan berpesan kepada para korbannya untuk jangan bertanya kepada orang lain. Jangan belajar kepada orang lain, jangan bergaul dengan orang lain. Itu semua agar tipu dayanya tidak terbongkar, yang akhirnya para korban pun sadar bahwa dirinya sudah dibohongi. Termasuk dilarang mengaji di tempat lain, dilarang mengaji di media sosial, seperti di Youtube. Larangan itu dibuat tujuannya pasti agar supaya kebohongannya tidak ketahuan. Jadi, bukalah wawasan Anda, jangan karena ketaatan Anda pada imam, membuat Anda menurut apapun yang diperintahkan, walaupun itu perintah yang membuat Anda bodoh.